Halo guys, mungkin kalian bertanya-tanya, berapa sih pendapatan atau berapa hasil dari AdSense yang terkumpul dari live streaming? 10 jam, diem aja, gak ngapa-ngapain. Berapa ribu, berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, atau mungkin berapa juta. Nah, sekarang ini sudah 2 hari setelah gue lakukan live streaming itu, 10 jam ngapa-ngapain. Jadi total yang terakumulasi dari saat di live streamingin, 10 jam itu ya. Dan juga penambahan dari 2 hari penonton replay. Dan karena ini juga sudah mulai stuck view-nya teman-teman ya. Jadi penambahan setelahnya sudah gak signifikan lagi. So, akan gue spill disini. Pendapatannya dari 10 jam, diem aja, gak ngapa-ngapain. Langsung dari YouTube Studio Analytic gue. Oke guys, ini langsung dari YouTube Studio Analytic gue teman-teman ya. Konten yang ini, kita tekan view more. Ini sudah ada kelihatan disini sih ya, tapi biar lebih jelas. View more, lalu kita ke revenue. Pendapatan. Nah, lihat yang ini. Yang akurat yang ini. Gue akan klik ini. Dan seginilah yang didapat dari 10 jam, gak ngapa-ngapain. 1045 dolar ditambah, yang bawah tuh 45,78 dolar. Buat teman-teman yang kurang jelas, aku akan tampilin disini pendapatannya. Nah, nanti kita tinggal tambahin aja teman-teman. Berarti 1045 dolar ditambah yang YouTube Premium Revenue. 45,78. Sama dengan, ya. Inilah yang didapatkan teman-teman ya. Kita buletin aja ke atas. Total, diam, gak ngapa-ngapain. Selama 10 jam di live streaming kan, kita mendapatkan 1.091 dolar pembulatan ke atas. Tapi itu kan masih dolar ya. Kalau dirupayain, jadi berapa? Oke, gue akan rupayain teman-teman. 1.091 USD to IDR. Inilah yang didapatkan teman-teman ya. Dari diam, 10 aja gak ngapa-ngapain. Aku spill disini sekali lagi. Yaitu 17.112.444,10 rupiah. Dari hasil live streamingnya yang 10 jam, sama diakumulasi penonton replay selama 2 hari. Gitu. No clickbait. Jadi itulah yang terkumpul dari 10 jam. Diam aja ngapa-ngapain. Semoga penasaran kalian terjawab. 17.200.000. Angka yang cukup banyak. Dan gue memutuskan untuk menyalurkan uang ini melalui lembaga kitabisa.com Untuk seorang anak, seorang adik kecil yang bernama Alva. Jadi Alva ini gadis kecil yang berumur 7 tahun. Dan dia terkena kanker nasofaring. Nama yang cukup sulit ya. Jadi kanker nasofaring ini adalah kanker yang menimbulkan tumbuhnya tumor di daerah THT. Sekitar hidung, mulut, linga. Yang menyebabkan kesulitan pernafasan dan juga pendaraan melalui hidung. Kurang lebih seperti itu guys ya. Gue bukan alimedis. Tapi yang gue tau, udah gue teliti juga. Kanker ini berpotensi kematian. Dan sudah dicaretikan teman-teman. Nanti dokumentasinya akan gue share di IG juga. Gue akan share di kiri atau kanan mungkin. Dokumentasi transfernya. Tapi intinya disini gue mau berterima kasih buat teman-teman semua. Yang sudah ikut menonton kegabutan gue. Menyelesaikan challenge. Diem aja 10 jam ngapa-ngapain. Dan semoga hasil AdSense yang terkumpul ini. Bisa membantu DAOVA untuk survive, sembuh, dan menjalani hari layaknya anak-anak pada umumnya. So thank you guys. Thank you banget. Dan sekali lagi. Semoga rasa penasaran kalian terjawab. Gue Brando Winda. Undur diri. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax